Pengakuan Yoyo dihadapan petugas bahwa dirinya telah akrab dengan narkoba sejak 10 tahun lalu memang bisa membuat terkesiap orang-orang yang tengah dekat maupun pernah dekat dengannya. Termasuk penyanyi Rosa yang dinikahi Yoyo pada 18 Maret 2004 dan kemudian bercerai pada 14 Juli 2009. Rentang 10 tahun bukan waktu yang singkat. Itu berarti selama 5 tahun hidup bersama Rosa, Yoyo sudah menjadi pencandu heroin. Lalu setelah bercerai dengan Rosa, penabu dram itu bukannya bertobat tapi malah menjadi budak sabu-sabu. Sebagai orang yang pernah hidup bersama dalam satu atap selama lebih dari 5 tahun, sulit dipahami kalau Rosa tidak mencium indikasi Yoyo terlibat barang haram. Begitupun teman-temannya di grup band Padi. Bukan tidak mungkin sekali waktu Yoyo pernah terlihat kecanduan saat di rumah maupun saat latihan bersama Padi. Bagaimana reaksi Rosa menanggapi pengakuan mantan suaminya ini? Saya enggak tahu. Karena kan kalau dia sendiri tidak pernah berbicara begitu ya, jadi saya enggak tahu itu statement keluar dari mana. Tapi yang jelas kalau saya tidak mungkin untuk mengungkapkan kekurangan orang lain ataupun kelemahan orang lain, karena buat saya menutupi aib orang itu adalah yang paling utama. Kemudian yang bersangkutan sendiri juga, walaupun kita tidak mengutamakan pengakuan ya, tapi yang bersangkutan dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik, mengakui bahwa sudah lima bulan ini mengkonsumsi sabu. Entah mengapa Rosa meragukan pernyataan pihak kepolisian bahwa Yoyo telah mengakui menjadi budak barang haram itu sejak 10 tahun lalu dan baru lima bulan terakhir. Entah bagaimana pula reaksi teman-teman Yoyo yang ada di grup band Padi. Piu yang semalam semestinya menjadi bintang tamu di sebuah acara, tiba-tiba saja membatalkannya. Maka Rosa lah yang kemudian menjawab pertanyaan seputar penangkapan Yoyo. Walaupun tidak lagi menjadi istri Yoyo, Rosa tidak mau menjemur bangkai di atas bukit. Ia menganggap pernyataan pihak berwajib soal sudah 10 tahun Yoyo terjerat narkoba sebagai sesuatu yang keterlaluan. Terlalu berlebihannya saya mengetahui Mas Yoyo adalah seorang ayah yang loveable. Dia menyayangi anaknya, saya dan Mas Yoyo tidak pernah ada masalah. Jadi kayaknya terlalu banyak spekulasi. Yang jelas mungkin Mas Yoyo ada kekurangan tapi mudah-mudahan bisa segera diatasi. Saya tidak akan panjang lebar karena saya takutnya menimbulkan banyak persepsi.